Dulu itu awalnya Aku sempat Ikut nongkrong sama Teman-teman Dulu itu ada komunitas Namanya Pinjar Komunitas Indie Jember Nah kebetulan aku dulu sempat Juga punya band Cuman bandnya Yang gak mau jalan Jadi cuman aku tau yang jalan Dan disana sering buat-buat event Acara Pas waktu itu Sempat aku juga sering bantuin teman-teman Daripada berku sendiri Jadi aku lebih banyak bantu di Sagavu nya Di Sagavu itu kebetulan aku Lebih cenderung banyak komunikasi sama si Rian Jadi kebetulan Rian juga teman SMP dulu Waktu manggung di luar kota Jadi kebetulan aku juga sering bantu Dan jadi official tim mereka Bantu teman-teman Dia anak motor dan dia mania Tamiya Sekarang jadi anak band Suatu ketika Aku sempat ditawarin Bantu teman-teman Fokus Karena memang aku juga udah Off dari bandku sendiri Men dulu awal tahun sekitar 2010 Disana aku jadi official Dibantu juga ada beberapa teman lain Kayak si Ali sama si Aset Jadi kita bertiga Official pull Dan dulu awal Project kita itu Di album IP Anthem for the glory itu Teman-teman sudah sempat jalan Tapi karena mungkin juga Kendala SDM juga Makanya Kita sempat jalan lagi dulu Tahun 2012 2012 kita proses Dengan official tim itu Kita kerjain IP itu dan akhirnya Kita bisa launching 2013 Jadi itu Plan project kita awal Terbentuknya tim official Terlalu kemudian 2013 Alhamdulillah Dari prosesnya karir mereka itu Mereka juga Udah Jalan Kayak kemarin juga sempat main Di ceklot di Jakarta Berapa undangan-undangan juga Banyak teman-teman Main disana Dan kemudian 2014 sampai 2 tahun 2014 akhir Ini teman-teman sempat Banyak yang sudah mulai Kesibukan sendiri-sendiri Banyak kesibukan masing-masing Saya sendiri juga Memang kebetulan Ada kesibukan lain Jadi memang sempat Pakung semuanya Ovisial Baik officialnya Dan playernya juga Dan Rian sendiri juga Lagi merantau ke Jakarta Nah kita pakung Kita benar pakung Memang kita gak ada Gak ada Apa namanya Komunikasi lagi Selang 2 tahun Sampai 2016 Namaskan Terima kasih telah menonton! 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 bisa bangkit dan itu perlu adanya orang-orang tertentu yang memang harus bisa satu visi satu tujuan tinggal kita berani buktikan aja atau enggak bring day home kalau aku bisa tafsirin sih itu adalah momen acara yang selama ini saya impikan selama saya menjadi pelaku dan pekiat seni di Jember yaitulah bukti nyata bahwa kita sebagai orang yang independen itu enggak ada batasan kita mau buat acara kecil kayak kita mau buat acara besar kayak kita mau buat acara luar biasa kayak atau mungkin acara biasa-biasa aja karena memang dari acara itulah sebuah teriakan bahwa kita walaupun berjalan dengan kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan kita juga bisa menjadikan acara itu bukan acara-acara yang sekedar acara musik biasa atau gig biasa dan saya harap dengan acara seperti itu itu membuka penglihatan atau mungkin segi pandang dari teman-teman komunitas lainnya baik itu di musiknya entah itu di komunitas lain-lain lah yang menyangkut ponsel musik bisa jadi enggak sih acara ini akan ada enggak sih acara ini ya ini adalah salah satu langkah awal saya bahwa saya juga enggak mau main-main sama teman-teman terutama di Saga Punya sendiri golongan-golongan yang memang enggak mau setengah-setengah jadi kalau memang kita buat sebuah konsep ataupun project ya kita enggak bakal tahu hasilnya kalau memang kita enggak ngelakuin kita mau collab dengan event organisir yang memang event tersebut juga sudah berapa kali diadakan cuman karena memang kita terbentur juga dengan waktu jadi keputusan itu kita fixkan kita batalkan itu hamin satu bulan jadi bulan bulan Juli bulan Juli akhir itu kita putuskan memang kita enggak jadi collab dengan event apa dengan IO itu dan kita murni jalan sendiri persiapan sebulan proses kemarin bisa sampai acara seperti itu kenapa banyak orang yang enggak nyangka ya karena memang yang mengerjakan itu mulai dari teman-teman SKB sendiri memang kita ada berapa personil sorry berapa personal-personal yang memang kita minta bantuan tapi itu lebih kepada promonya karena memang berapa personal yang memang kita panggil disana juga ada di headliner band yang tampil juga di acara itu memang acara kemarin kita no sponsorship kita murni tunggal kita murni independent kita murni itu kita disupport juga dari tempat di Jember sendiri tidak ada lagi lokasi yang memang itu bisa dibuat acara musik atau mungkin acara-acara seperti kalangan seperti kita ini yang itu juga notabene di entertainnya baik itu antara acara DJ antara musik acara skate acara BMX acara apapun itu yang menyangkut paut masalah dengan indie Oka Karya di Seven Dream City jadi disana memang lokasinya lumayan gede kita butuh banget support dari beliau-beliau juga untuk mungkin bisa selain kita sendiri juga yang lainnya pun juga bisa memakai acara disana coba-coba apakah bisa atau enggak ternyata bisa kita juga ternyata disupport dari BHSDC juga dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih dari yang punya lokasi-lokasi disana yang memang disana juga tempatnya mendukung sekali untuk acara musik yang jelas itu pure kita enggak ada dana dari sponsorship itu memang murni independen dari teman-teman SKV sendiri sampai akhirnya bisa jadi acara itu dan yang kerja cuma beberapa orang saja termasuk saya sendiri jadi yang berjalan itu hanya mungkin murni lima orang pure menyiapkan keseluruhan acara sampai acara itu selesai dan berlangsung pemuktian kita sebuah acara-acara yang memang tidak seperti halnya orang menganggap wah cuman acara apa namanya acara festival musik biasa tapi memang acara musik ini kita dedikasikan pada teman-teman lainnya bahwa kalian masih hidup disini kalian belum mati kalian masih punya banyak waktu untuk berkarya selain juga itu momen kita buat pada bulan Agustus karena memang kebetulan teman-teman SKV sendiri itu sudah berumur satu dekade 10 tahun selamat menikmati selamat menikmati apa ya mungkin dari kiblat kita melihat budaya luar ya tapi kita gak usah jauh-jauh keluar lah di Jumper sendiri juga ada kok acara yang seperti itu tergantung dari masa-masa yang memang mau melihat dari segi spek apa itu acara dibuat 10 tahun ini yang menurut saya sebuah arti kedewasaan bagi seseorang yang memang itu sudah tahu mana itu buruk dan baik semoga teman-teman ya terima kasih tanda penuh support buat anak-anaknya yang bukan anak-anaknya di support 10 tahun inti bring the home show itu adalah kita sebenarnya ribuan jadi nama sagabu sekarang sudah berganti menjadi SKV kenapa gak jadi apa namanya nama lain atau gimana bukan tapi memang itu sebuah hal yang memang kita istilahnya mati suri ya jadi udah udah lama kita stop berkarya kita udah lama gak ben-benan lagi kita udah lama punya kesibuan masing-masing mengistilahkannya di 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 acara musik ini di bring the home show ini dan disitu kita juga sudah menalkan berapa personel-personel kita yang memang itu kita ambil nanti untuk ke depan formasi-formasi yang yang baru dari teman-teman SKV sendiri terus kualitas musiknya juga sudah beda dengan yang sagabu dulu hampir bisa dikatakan sekarang kita juga mengikuti mangsa pasarnya yang ada sedikit EDM-EDM-nya seperti itu tapi itu juga bukan berarti musik EDM yang masuk di sagabu ya tapi memang SKV disini adalah tetap dengan karakter sagabunya tapi musik EDM ini sebagai pemanisnya disana bahwa segmen pasar kita sekarang memang seperti itu disitu kebetulan kita juga sudah menambah personel satu yang memang dia di disc jokinya namanya Demi juga sama kebetulan adik saya sendiri ada basisnya namanya Yoga dan ada drumnya namanya Ade juga tapi kita juga masih belum meresmikan mereka akan tetap dengan kita kita masih butuh proses juga untuk mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mulai dari acara kemarin SKV yang memang berani menunjukkan hal seperti itu dan kita masih belum bisa melihat dari band lainnya yang memang berani menunjuk gigi seperti kemarin di acara Bring Day Home Cho Bring Day Home Cho yang kita sudah laksanakan tanggal 18 bulan 8 tahun 2018 itu adalah awal langkah kita untuk berdepan berapa plan yang memang kita sudah buat berapa proyek yang akan kita buat kita akan tentukan setelah acara kemarin jadi acara kemarin sukses enggaknya itu bukan dari kitanya yang melihat menilai tapi dari person-person key person dan kita juga enggak melihat masanya juga tapi kita menunjukkan dan membuktikan bahwa di mata dan sudut pandang orang-orang terutama di Jember di kalangan entertain baik musik komunitas lain-lainnya yang bersangkut mau dengan musik clothing-clothing entah itu cafe atau mungkin tempat-tempat yang biasa penyelenggara acara dan event organizer bahwa musik indie di Jember masih belum mati kita bakal hilang kita bakal besar kita bakal stagnan itu tergantung dari langkah kita berikutnya nah untuk tetap berkait panggir saat ini terima kasih buat Adika buat Rahab buat Wadi buat Reki yang sudah datang dan suka adalah Binti Honco dan juga buat yang mencoba terima kasih buat Fatsuki masih suka Binti Honco S.L.J.B Sisi Lokal S.L.J.B Prolog Afterlap H.G.F Gansel Storm E.Musik Studio Pakita Productions Sehat Terima kasih Binti Honco Binti Honco Binti Honco Dan Semua yang Binti Honco S.L.J.B Acara ini Terima kasih Terima kasih S.L.J.B S.L.J.B Hari ini Jika kalian masih lihat lagu ini Pinsah Suriakan Sebesar Tersang Laya Pernyanyi S.L.J.B Di sini Lari Lari S.L.J.B S.L.J.B Solusinya dari pandanganku sendiri sih Ya kita harus harus benar-benar jadi satu kesatuan yang benar-benar dimana orang-orang itu orang-orang independen orang-orang yang memang mau memajukan musik indi menghormati karya anak lokal walaupun masih belum jadi bangsa tapi minimal dari lokal itu sendiri bisa dibawa ke entah itu nasional atau mungkin minimal di kota-kota lainnya karena memang di kota-kota lainnya sudah banyak yang menyatukan komunitas-komunitas ini itu bisa juga dijadikan kiblat atau sudut pandang dari kota-kota lain untuk bisa memajukan kreatif anak lokal itu sendiri menurutku kalau untuk kita sebagai penikmat musik atau mungkin kita juga pelaku musiknya sendiri ya kita sama-sama bisa komitmen dalam artian disini kita punya satu rel yang memang kita harus sampai sama tujuannya kalau memang kita belum sampai kita harus terus karena memang kita yang buat rel itu sendiri kita yang tentuin jalur rel itu sendiri dan kita harus benar-benar sampai tuntas bahwa kita bisa kita memang bisa membuat sebuah hal yang memang disitu orang menganggap gak bisa dijembat terima kasih buat teman-teman buat BIMAS buat ANDI buat semuanya buat SS buat Second Story semua berkembang yang mengisi di acara ini saya juga dan terutama buat Taiwan Produk 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 Wow Duh Terima kasih.